Cicik emas di jari Mahalini dan kode Rizky Febian akan memberikan kejutan di akhir November. Apakah itu? Bahkan dengan seiring kabar ini, kagas sulung Mahalini Blibion Rahardia tak tanggung-tanggung akan mengadakan festival Akbar selama 3 hari berturut-turut dengan mengundang puluhan musisi legend tanah air dan manca negara. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC Merangkulian. Terima kasih telah menonton! Tak sedikit pengguna akun Instagram hari ini mengalami error sistem. Entah apa sebabnya dan kenapa demikian, Mimin juga tidak tahu. Hal ini pun ikut dialami oleh Mahalini dan Dion Rahardia, kagas sulung Mahalini. Berdasarkan keterangan Mahalini 54 menit yang lalu atau semenjak informasi ini dipublikasikan, Mahalini membuat histori di akun Instagram pribadinya dengan melampirkan foto dirinya berpose dua anak cukup. Eh, salah. Menaikan dua jamarinya maksudnya, jari terunjuk dan jari tengahnya. Nah, di kedua jamari tangan kanan Mahalini ini, karena berpose selfie ya, jadi kanan terlihat gerit. Nampak terpasang aksesoris cincin yang sering memang ia kenakan. Apakah itu cincin emas atau bukan, entahlah. Anehnya kata Mahalini, ia hanya memasang foto tanpa audio. Namun, tiba-tiba tersetting otomatis, single solo perdananya yang dirilis pada 2015 silam atau jauh sebelum mengikuti audisi Indonesian Idol pada 2019 silam. Lagu itu yang mengisi suan historinya. Seorang penggemar Mahalini pun mendem Mahalini dan bertanya soal lagu tersebut. Eh, itu lagu duitnya saman itu kan? Baru tahu. Tanyanya dengan emosia menangis. Bukan, ini lagu sendiri. Tapi, gak tahu ini Instagram kenapa tetap timpal Mahalini. Sekedar diketahui, single pertama Mahalini ini berjudul Bawa Dia Kembali yang dirilis pada 2015 silam. Dalam video klip aslinya, memang dia tidak lebih berduet dengan buka. Melainkan dengan kakak kandungnya sendiri, yakni Dion Raharja. Tak hanya Mahalini merasakan keanehan yang terjadi pada akun Instagramnya, Dion Raharja kakak Mahalini pun mengalami nasib yang sama, tapi tak serupa. Berdasarkan histori kakak Mahalini yang terposting 11 jam yang lalu, menginformasikan bahwa pemilik akun tersebut akan mengadakan konser akbar dengan event bernama Dion Raharja Festival. Dimana Dion Raharja Festival ini terdapat tiga nama posisi banca negara sebagai bintang utama dalam festival yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Mulai dari 29 hingga 30 November dan berakhir pada 1 Desember 2022. Bahkan pada festival akbar ini, ikut terserit nama Rizky Febian dan Mahalini sebagai bintang takut. Mahalini ikut tergabun dalam grup band 3 Seconds to Morse, asal Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang akan dilaksanakan pada 30 November 2022 bersama 11 musisi manca negara dan musisi legend. Anak air lainnya. Sementara pada 1 Desember, Rizky Febian tergabun dalam musisi Amerika Serikat bernama Niyo dan 11 penyanyi manca negara dan lokal akan menjadi kutub konser akbar Dion Raharja Festival. Sayangnya, penggelaran konser mega yang disponsori langsung Spotify yang berbasis di Swedia ini. Tidak ada informasi tempat atau lokasi pelaksanannya dimana. Igusti Sudarsana, Siap Nui, gara-gara kamu nilai di Brasilia, tutup di Dion pada istrinya. Melihat hal tersebut, Nindi Brasilia, istri Dion Raharja, pakai ipar Mahalini ini, ikut tertawa terbahak-bahak. Pren apa sih, WKWK? Ini bukan aku. Kita gak tahu itu siapa yang menjelis Spotify. Baik-bahak-bahak, Lukas Gek Nindi tertawa terguling-guling. Terus, ada kejutan apa dari Rizky Febian pada 30 November hari ini? Rizky Febian akan tampil di Grand Opening Pendekar Bar & Resto di Gading Setpong Kelapa 2 Tanggeran, Banten. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air. Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.